PMI Surabaya merilis terjadi penurunan donor darah sebesar 40% sejak awal bulan Ramadan. Situasi ini selalu terjadi ketika memasuki awal bulan puasa. Situasi pandemi juga menjadi masalah lain minimnya stok darah di PMI Surabaya. Padahal setiap hari PMI Surabaya mendapatkan sekitar 250-300 permintaan darah. Wandai, Kabak Pelayanan, dan Humas PMI Surabaya mengungkapkan, Pada 11 April 2022, sel darah merah hanya menyisakan 44 kantong. Untuk golongan darah O, stoknya dilaporkan kosong. Untuk trombosit ada 225 kantong yang akan habis dalam waktu tiga hari mendatang. Sedangkan trombosit jenis AB juga dilaporkan kosong. Wandai mengatakan PMI Surabaya sudah bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk mengatasi krisis darah ini. Kita juga mengadakan suatu event yang tanggal 11 ini sampai tanggal 16 nanti kita ada event Donor Darah Ramadan. Di mana kita bekerjasama dengan beberapa lembaga, dengan memberikan beberapa apresiasi dari masyarakat untuk masyarakat khususnya pedonor. Dengan target kita sehari bisa seribu pedonor. Jadi kurang lebih selama enam hari kita bisa menarget sekitar enam ribu pedonor. Leonika, relawan sekaligus founder Reblood, sebuah aplikasi donor darah mengungkapkan permintaan darah mendesak meningkat tiga kali lipat selama bulan puasa ini. Reblood saat ini membuat hotline untuk membantu mencarikan pedonor bagi keluarga pasien yang membutuhkan darah mendesak. Ada pun nomor hotline yang bisa dihubungi 0851-6280-4071. Banyak sekali Mas Farid. Bahkan pada bulan puasa ini permintaan darah urgent akibat stok darah yang krisis itu bisa meningkat tiga kali lipat dibanding permintaan yang masuk biasanya. Jadi saat ini Reblood itu kita juga bekerja sama ya dengan organisasi yaitu Pak Guilupan Tulang Rusuk Surabaya di mana kita bikin nomor hotline. Nah di mana nomor hotline ini kalau dihubungin itu nanti bisa membantu mencarikan pendonor yang siap-siaga untuk datang donor di PMI saat stok darahnya itu sedang kosong. Baik Wandai maupun Leonika menyarankan agar masyarakat donor darah selain membantu nyawa manusia lain, donor darah juga menjadi sarana mengecek kondisi kesehatan. Meski berpuasa, masyarakat tidak perlu khawatir donor darah selama kondisi sehat, istirahat cukup dan pola makan baik. Ifta Faridil, Surabaya, Jawa Timur